Merasa minder karena fisik, bahkan merasa menyesal dilahirkan ke dunia ini. Cobalah berpikir objektif. Saya yakin masih sangat banyak hal-hal yang bisa disyukuri dari diri Anda. Sangat banyak sekali orang-orang yang sebenarnya memiliki kondisi yang lebih parah. Namun mereka bisa bangkit, mereka masih bisa mensyukuri apa yang diberikan padanya. Mereka tidak fokus kepada apa yang membuatnya minder, tidak fokus kepada apa yang membuatnya merasa tidak sempurna. Tetapi lebih menggali kepada hal-hal positif, potensi apa yang bisa dikembangkan. Saya mampu berkreativitas seperti apa, saya mampu berkarya berprestasi seperti apa, itu yang menjadi fokusnya. Sehingga semakin dia fokus kepada hal-hal baik, kepada hal-hal positif, Dengan sendirinya rasa minder itu semakin mengecil. Dengan sendirinya rasa tidak bersyukur itu semakin menghilang. Anda tinggal menemukan apa yang bisa saya kembangkan dari kemampuan saya, apa yang bisa saya asah, yang saya gali, yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa saya unggulkan pada diri saya, yang bisa menjadi sumber bagi diri saya untuk selalu bersyukur. Setiap manusia punya itu, temukan. Seandainya manusia diizinkan untuk menyalahkan Allah, atau untuk menyesali kalau dia dilahirkan ke dunia ini dengan kondisi fisik yang tidak sempurna, ia tentunya nikfucik lebih berhak untuk menyesali kehidupannya. Tengoklah Ndikfucik, dia tidak memiliki kedua lengan, tidak memiliki kedua kaki, namun dia mampu melakukan aktivitas seperti orang normal, mampu berenang, mampu menggoreng telur, mampu membuka minuman dari botol maupun dari minuman kaleng. Aktivitas yang dilakukan seperti aktivitas orang normal. Kalau dia merasa minder, itu alasannya sangat lengkap, tubuhnya benar-benar tidak sempurna. Kalau dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa, alasannya lebih tepat. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Faktanya, menendang bola pun dia bisa, berenang bisa. Bahkan, dia pun mampu berkarir secara cemerlang, memimpin beberapa perusahaan, dan banyak mendapat undangan untuk memberikan inspirasi, memberikan motivasi di berbagai event. Dan ini sangat membuatnya menjadi semakin positif, dan fokus kepada kelebihan-kelebihan yang dari awal memang tidak kelihatan, tetapi digali, ditemukan. Akhirnya, dia bisa mengembangkan sisi positif itu, dan kemudian melupakan segala kekurangan pada dirinya. Dia hidup normal, memiliki keluarga yang menyayanginya, memiliki anak-anak, memiliki istri, itu Nik Fuji. Di saat orang lain memperhatikan, dan kemudian semakin menyalahkan diri sendiri, semakin merasa minder, merasa orang lain itu begitu tajam memandang kekurangan diri, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang punya kelebihan misalnya, orang-orang yang tampil prima, mereka juga dilihat. Orang yang memiliki kekurangan juga dilihat. Apakah orang-orang yang tampil sempurna itu kalau dilihat selalu percaya diri? Tidak selalu. Tidak selalu. Semakin banyak mata yang memandang, kecenderungan orang merasa semakin tidak percaya diri. Makanya, dunia public speaking itu awal-awal, biasanya orang akan belajar untuk percaya diri, bicara di depan orang banyak. Karena di saat bicara di depan orang banyak, banyak mata yang memandang, segala gerakannya dilihat orang. Ini butuh mental yang kuat, untuk mampu tetap percaya diri. Kemudian, apa bedanya? Dengan seseorang yang merasa ada kekurangan pada dirinya, ada pada fisiknya, kemudian dilihat orang, semakin merasa malu. Kalau kekurangan itu menjadi fokus, pasti setiap orang yang melihat, itu akan dimaknai dalam pikiran. Orang ini berpikiran negatif, orang ini melihat dalam konteks negatif, mungkin merasa kasihan, atau mungkin merasa aneh. Orang itu kok aneh? Itu yang muncul dalam pikiran. Kalau misalnya dengan dilihat itu, dianggap netral saja, orang lain juga dilihat, saya juga dilihat, tidak ada yang salah. Ya tentunya tidak membuat minder. Yang membuat minder itu, yang lebih besar adalah pengolahan dalam pikiran. Oke, saya ulangi lagi. Tidak ada yang perlu disesali. Terima, dan kemudian munculkan hal-hal positif, pada diri Anda. Cari-cari informasi itu. Sekarang banyak informasi dari internet, dari Google, dari YouTube. Silakan cari. Apa yang bisa dilakukan, yang mampu Anda pelajari, dan kemudian menjadi nilai keunggulan diri Anda. Sehingga tidak terfokus kepada kekurangan, tetapi mampu memunculkan potensi diri. Mampu menggali kreativitas, mampu berkarya, karena setiap manusia diciptakan, bukan karena sebuah kebetulan. Di saat Allah menciptakan manusia, dengan kondisi fisik yang tidak sempurna, misalnya, itu bukan suatu kesalahan. Pasti ada hikmah di balik itu. Ada pembelajaran. Bukan karena keliru. Kalau manusia mengerjakan sesuatu, ada kekeliruan, ada unsur human error. Mesin robot sudah diprogram, kemudian terjadi kesalahan, dia namanya juga sistem error. Tetapi Allah tidak pernah mengalami error itu. Saat menciptakan sesuatu, pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Tetap positif. Tetap temukan kelebihan diri. Sesuatu yang bisa membuat Anda semakin percaya diri. Oke, semoga tidak lagi mengalami minder karena fisik, atau karena yang lainnya. Yakinlah, Anda sangat istimewa. Semoga selalu semangat dan berbahagia selalu.